Empat orang pengunjung wisata air terjun umbulan di Kabupaten Probolinggo Minggu petang hanyut terseret banjir bandang lahar dingin Gunung Bromo. Dua korban berhasil selamat, sedangkan dua korban lainnya belum ditemukan. Banjir bandang ini terjadi di aliran sungai wisata air terjun umbulan di kecamatan Sukapura Probolinggo Minggu petang. Akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Bromo ini, empat pemuda yang kebetulan berenang di bawah air terjun tersapu banjir bandang. Keempat remaja ini diketahui bernama Sainul Umur, Ahmad Basori, Lukman, dan Ferdi. Semuanya warga kecamatan Kademangan, kota Probolinggo. Dari keempat korban, dua korban selamat setelah berpegangan kebebatuan, yakni atas nama Sainul Umur dan Ahmad Basori. Sementara dua korban lainnya hilang. Peristiwa ini bermula saat keempat korban merayakan liburan akhir pekan dengan berenang di wisata air terjun umbulan. Tanpa mereka sadari, di sekitar Gunung Bromo hujan beras, hingga dalam hitungan detik air bah datang dan menyapu mereka. Sayang itu mau naik, terus air itu datang dari atas gitu. Airnya tiba-tiba besar? Iya besar, langsung besar itu. Terus anak-anak kabur semua gitu. Untung saya itu, apa? Tengokan sama besi itu, nyatakan sama besi. Mendapat laporan tim BPBD Kabupaten Probolinggo, dibantu anggota polisi dan TNI mencari dua korban hilang. Mereka menyisir sungai sampai ke wilayah perairan pantai utara. Sementara banjir lahar dingin Gunung Bromo juga menerjang sungai pasir di Probolinggo, minggu sore. Akibatnya sejumlah warga yang bermukim di banteran sungai panik dan langsung berhamburan keluar rumah untuk memantau kondisi debit air. Beruntung banjir lahar tak sampai meluberka permukiman warga dan ke area persawahan setelah tanggul sungai sudah ditinggikan mencapai 2 meter. Selain itu, hujan di Gunung Bromo sudah berhenti hingga debit banjir cenderung menurun.